Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Damaikan negeri dengan toleransi Hal-hal yang perlu kita pelajari misalnya Pengertian toleransi, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari Dan manfaat toleransi Hikmah yang bisa kita ambil adalah Agar kita bisa menghormati Khususnya sama umat Islam Menghargai umat yang beragama selain Islam Misalnya agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu Agar muncul cinta damai Demokratisasi dan menghargai perbedaan Toleransi adalah yang sering dikenal dengan istilah tasamuh Tasamuh berasal dari kata samaha yang artinya memperkenalkan Secara istilah toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan Jika dipandang secara positif Sebaliknya perbedaan bisa memaju konflik jika dipandang secara negatif Dalil yang digunakan kita pakai surat Al-Hujurat ayat 13 Pada ayat ini Allah menyatakan bahwa kita ini diciptakan dari sesuatu yang berbeda Yaitu laki-laki dan perempuan Bahkan hasilnya pun berbeda-beda sukunya, bangsanya Semua itu lita'aruf Agar saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia diantara kita Diantara manusia adalah Karena ketakwaannya Bukan karena sukunya Bukan karena bangsanya Dan Allah maha mengetahui dan Allah pun teliti siapa yang terbaik diantara kita Jadi tugas kita saat ini adalah Berbuatlah yang terbaik untuk siapapun Bukan merasa terbaik Tetapi berbuatlah yang terbaik Nah contoh-contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari Bergaul dengan sesuatu teman Tanpa membedakan agamanya Menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain Jangan mengganggu Ada orang yang sedang Idul Fitri misalnya Sedang Natalan misalnya Bahkan sesama orang Islam sendiri Misalnya ada yang Tarawih 23 Ada yang Tarawih 11 Ada yang Idul Fitri lebih dulu Tidak perlu kita mencemooh atau menghina Kita hormati Apapun keputusan Apapun yang menjadi Kebijakan dari setiap organisasi keagamaan Tidak menghina Dan menjelek-jelekan ajaran agama lain Jangan merasa bahwa Sudah memiliki dalil Yang terbaik bagi agamanya Sehingga agama lain dianggap jelek Biarlah Allah Tuhan yang Maha Kuasa Yang akan menilainya Memberikan kesempatan Kepada teman yang lain Untuk beribadah Berdoa sesuai dengan agama Keyakinan masing-masing Memberikan kesempatan Melaksanakan ibadah Memberikan rasa aman Kepada orang lain Umat lain yang sedang beribadah Tidak memaksakan behendak Kepada orang lain Mengadakan silaturahmi Dengan tetangga yang berbeda agama Menolong tetangga Walaupun berbeda agama Yang sedang mengalami kesusahan Atau kebutuhan yang lain Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya terjamin kerukunan Terjamin perdamaian Terjamin perdamaian Memperkuat persahabatan Memperbanyak teman Harmonisasi kehidupan Terjamin kenyamanan dalam bermasyarakat Saling bekerja Mari sedikit berpantun Ke pasar baru Membeli bunga melati Agar tersebar semerbak mewangi Jika kita Menghargai dan menghormati Akan terwujud kehidupan yang damai Di taman ditumbuhi bunga melati Namun terlihat pula bunga sepatu Orang beriman saling menghormati Agar masyarakat saling membantu Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Bilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!